iya menurutnya sampean beritanya kan sudah jelas apa? ada apa jenisnya kesalahan pahaman seimbang ada seimbang tuh maksudnya di pihak ini ngomongnya seperti itu tapi di pihak yang ini jahatnya tidak seperti itu jadi ini kan sudah berimbang nah yang jawabnya kita sudah jelas ya cak ya jadi kesimpulannya terus apa cak? ya sampean kesimpulannya seperti itu aku ini khusus cuma saya berita seperti ini sampe ini jelas beritanya tepat presenternya kekopla kami takut dengan berita sih tepatku terus kini dengan kekoplaannya akhirnya salah paham gak beruat mana moh ojo masalah bantuan-bantuan kamu sama yang dikei ya senang ya cak ya? wuuu aku harus nge-teni kalo sampe saya ini arep-arep terus ambil bentin aja juga google ngetik jeneng kartu KTP ku kayaknya nomornya ya nggak dapet bantuan hahaha saya akan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge berita mana nih teko bupati Jember ini tentang? kalau recru kompa PhD Jember mbi dPRD Jember ngelako nozidank paripurna secara terbatas sim agendu Ini penyampaian nota pengantara perda rencana pembangunan jangka menengah daerah utawa RPJM di Jember tahun Rongewus Likur sampai Rongewunem Likur. Jari Bupati Jember Hendi Siswanto, proses ini oleh kerja keras Pemkat Jember ambil DPRD Jember. Masih ya DWE ngaku naik telat. Telatnya itu disebabnya sejumlah masalah tinggalannya pemerintahan saat durungnya, kaya persoalan SOTK, serta telatnya membahas APBD, sehingga raknya dati beban dengan pemerintahan Bupati Hendi. Tapi pihaknya terus ngelakonoh percepatan bareng DPRD, ceknya RPJMD, iso dan rampung. Itu saya ditawa lagi bahwa RPJMD mulai harusnya teknokratik dulu-dulu, yang kerja kan, yang kerja. Kami double kerjakan bersama-sama karena waktunya terlambat di awal. Apa duluan RPJMD atau APBD dulu yang dikerjakan? Karena kami tidak punya APBD. Ya kan Pak, harusnya kerjaan RPJMD kan ini kerja APBD, karena APBD tidak punya 2021. Pak, setelah ini kan pembahasan, Pak, ya, kira-kira ada percepatan. Wajib dong, makanya ini kami tak tolong teman-teman semua bersinergi, tapi tidak boleh melanggar aturan. Di karepno, RPJMD sing prioritas no COVID songolas ambik sektor pertanian iku iso dan direalisasi no kanggo masyarakat Jember.